Minasan, ohayou gozaimasu, selamat datang kembali di channel Hituriku Kembali lagi bersama aku tamut, Tata Ibu Dalam Nihongo no Benkyokai, belajar bahasa Jepang bagian kedua Di video kali ini aku akan mengajak Minasan untuk belajar bersama tentang Chiko Shokai atau perkenalan Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, buat kalian yang suka video ini jangan lupa bagi like-nya Share ke teman-teman, saudara kalian, bapak ibu kalian, di sosial media kalian Biar mereka juga tau info yang ada di video ini Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Klik juga tombol lonceng, agar kalian selalu update video aku Oke deh, gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai pembelajarannya Benkyok, simasyo Sebelumnya bagi Minasan yang udah pernah belajar penyebutan angka dalam bahasa Jepang Aku ingin mengajak Minasan untuk mereview kembali atau mengingat-ingat kembali penyebutan angka dengan lagu Tapi buat Minasan yang belum pernah belajar angka, jangan khawatir Tonton dulu video aku sebelumnya tentang penyebutan angka dalam bahasa Jepang Ini videonya Kita mulai bernyanyi Kita mulai bernyanyi Sampai jumpa di video ini 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 Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video ini 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 Oke, selanjutnya Junana Saides Junana Saides Artinya umur 17 tahun Betul sekali Junana kan 17 Bagi minasa yang udah belajar angka Pasti udah paham kan? Nah, nani-nani Saides Sai itu menyatakan Sayang, bukan Bukan sayang, tapi usia Umur, kalau umurnya 18 tahun Betul, Juhachi Saides Kalau aku masih usia 17 tahun Jadi aku pakenya Junana Saides Gitu Sampai disini minasa udah paham kan? Pasti udah paham Oke, kalau begitu lanjut Yuk kita baca bersama Surageni Sunde Imas Surageni Sunde Imas Yang artinya Tinggal di Suragen Ini Sunde Imas Menyatakan tempat tinggal Jadi nani-naninya diisi dengan tempat tinggal Minasang Bisa kota Bisa kecamatan Bisa kelurahannya Yang terpenting diisi nama Daerah Minasang Oke, selanjutnya kita baca bersama-sama Dozo yoroshiku onengai simas Dozo yoroshiku onengai simas Ungkapan ini bisa diartikan dalam bahasa Indonesia Senang berkenalan dengan Anda Mohon bantuannya Ketika Minasang mengucapkan dozo yoroshiku onengai simas Gestur Minasang seperti Minasang mengucapkan Hajime Masite tadi Sedikit membungkuk kurang lebih 45 derajat Sampai disini Masih bingung kah? Semoga tidak ya Minasang Agar Minasang semakin paham Minasang bisa berlatih dengan teman Minasang Atau Minasang juga bisa Mengulangi video ini Berkali-kali Berkali-kali Sampai Minasang paham Dan hafal tentunya Oke, setelah Minasang belajar memperkenalkan diri sendiri Menggunakan bahasa Jepang Saatnya kita Latihan Trenshu Shimashuuu Ohayou gozaimasu Hajime Masite Watashi Watamud desu Suragen Daiichi Senmon Kokono Seito desu Juni Nensei desu Indonesia Karakimasta Junana Sai desu Surageni Sundi imasu Dozo yoroshiku onengai simas Selanjutnya Selanjutnya Yang kedua Cara memperkenalkan orang lain Yuk baca bersama Kochira wa elo sang des Kochira wa elo sang des Yang artinya Ini adalah elo Ungkapan kochira bisa diartikan Betul sekali Ini Ketika Minasang menyebutkan nama orang lain Jangan lupa menggunakan sang Tapi ketika Minasang mengucapkan nama orang lain Sama Minasang sendiri Gak boleh menggunakan sang Ingat Penggunaan sang itu untuk Benar sekali Untuk lebih menghormati orang lain Bukan menghormati diri sendiri ya Minasang Oke mari kita Latihan Rensyu Shimashuu Kocira wa elo sang des Ohaio gozaimasu Hajimemashite Suragen dai ni koukou no elo des Indonesia jing des Jugo sai des Juichi nense des Junggong ni sun de imas Dozo yoroshiku onengai simas Onamae wa dare desu ka Namanya siapa Atau Onamae wa Namanya Sampai disini Minasang udah paham Caranya menanyakan nama kepada orang lain Oke kalau sudah paham Selanjutnya Ayo kita baca bersama Moichido Moichido Ulangi sekali lagi Kalau Minasang udah paham Ayo kita Berlatih Rensyu Shimashuu Sumimasen Onamae wa dare desu ka Watashi wa elo desu Moichido onengai simas Watashi wa elo desu Hajime mashite Ayu desu Dozo yoroshiku Sumimasen Moichido Onamae wa Gimana Minasang udah bisakan Memperkenalkan diri sendiri Dan orang lain Menggunakan bahasa Jepang Bagi Minasang Yang mungkin masih ada pertanyaan Tentang materi Yang udah kita pelajari Di video kali ini Atau Minasang Yang ingin berbagi ilmu Tentang perkenalan Yang belum tersampaikan Di video ini Minasang bisa langsung aja Tulis di kolom Komen Ya Kori deo arimasu Arigato gozaimasu Pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah Terima kasih telah menonton!